Hai guys assalamualaikum welcome back to my channel jadi sudah tahu kan sekarang waktunya apa yep it's time for another unboxing guys jadi ya hari ini kita akan grocery haul lagi ini entah sudah berapa lama ya kemarin kita beli sayur-sayuran itu nah ini aku beli lagi kayaknya sih udah lebih lebih dari dua minggu ya karena kan cukup berhemat lah ya masa-masa gini jadi memang kita harus hemat bahan-bahan belanjaan nih Oke jadi kalau sebelumnya kita belanja dengan shopee sama klik indo Maret hari ini aku belanjanya ini dengan blibli nah di blibli juga ada ini ya bahan-bahan sayur-sayuran gini ini ya dan sama pengirimannya juga bisa dengan gosen atau grab cmd nah ini pakai grab cmd guys Oke biar enggak terlalu lama langsung aja kita lihat belanjaannya ada apa aja yang pertama ini aku beli tahu nah di tahu putih isinya 10 biji terus harganya ini 9500 berikutnya ini ada ikan pindang tongkol pindang tongkolnya ini harganya 11000 guys ada 6 biji lah kemudian ini ada sayur daun singkong harganya 7000 tuh main panjang nih aku belum kepikiran sih buat apa nanti tapi udah beli dulu lah selanjutnya ini ada camba apa bean sprout harganya eh 6000 guys ini togenya 6000 setengah kilo segini berikutnya ini aku juga beli labu siam ini labu siam harganya berapa ya bentar-bentar nyari ini lupa nih ding 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 kok labu siam Oh harganya ini 8000 tuh satu kilo guys segitu tadi kemudian untuk tempe ini ada dua papan ya harganya 9500 lu kemudian berikutnya ini aku beli kol putih atau kubis ya harganya 16.000 sekilo agak mahal sih ya berikutnya aku juga beli ini wortel wortel setengah kilo aja sih harganya 7500 kalau yang ini kemudian kalau ini timun sama ini juga setengah kilo harganya 6000 ini kemarin sekarang sempet pengen buat ini sih apa namanya eh because because itu apa ya acar nah pengen buat acar aja sih jadi pengen beli beli itu timun ini tuh kentang juga aku beli harganya 10.000 itu tadi cuman setengah kilo ya lumayan gede-gede tadi kentangnya terus ini ada jamur juga jamur kuping seperempat kilo harganya 6.000 tuh nah ini kotak pertama udah selesai kita unboxing ya tuh berikutnya masih ada lagi nih satu kotak terus ada beberapa lagi nah kita buka dulu nih yang kotak kecil ini oke tuh kan nih blibli ya jadi kalau di blibli itu hampir mirip shopee itu ada gratis gratis ongkirnya cuman bedanya kan kalau shopee tertentu waktu-waktu tertentu gitu kan dia ada gratis ongkirnya dengan belanja minimal berapa Nah kalau blibli itu udah pasti ada gratis ongkir jadi seumama kita beli total belanja 50.000 itu gratis ongkirnya 20.000 kalau 100.000 di gratis ongkirnya sebanyak 30.000 gitu deh jadi meskipun beberapa toko jadi akumulasi gitulah Oke ini aku beli ubi ya ubi ini harganya 11.400 ini satu kilo ubi merah guys sweet potato kalau di kampung bilangnya bolet bolet ya Nah ini ayamnya aku beli ayam ini dua biji ayam ya utuh dua ayam utuh karena kan kemarin beli satu utuh itu lumayan awet taruh di freezer gitu aku nggak memakainya kan enggak terlalu banyak ini berharap juga awet dan aku pakainya bisa agak lamaan jadi aku beli ini harganya berapa ya bentar kita cari nah itu ayam ini Rp23.000 cukup murah sih jadi aku juga beli dua per bijinya nih kilonya sekitar 700-800 gram tuh jadi lumayanlah dua semoga awetlah buat persediaan nah ini yang kecil kita buka juga nih ini kita buka dulu bungkusnya lumayan rapi meskipun nggak pakai dus beli-beli ya tapi ini pakai bubble wrap gitulah nah ini aku beli tepung tapioca karena kan kemarin stoknya cuman ada tepung sagu doang ini aku beli tepung tapioca juga ini setengah kilo harganya 6.500 tuh jadi nanti kalau tepung tepung sagu aku habis bisa pakai tepung tapioca guys sama aja ini juga kecil nih dibungkus sama dia pakai pastik bubble wrap gitu rapi nah ini aku beli eh santan kelapa guys cair rose ini ini merek crossbrain bukan karabian pakara ini aku pakai merek crossbrain harganya 3450 isinya 65 mili nah oke guys jadi itu aja ya belanjaan-belanjaan kita hari ini semoga awet jadi aku nggak bolak-balik beli lagi gitu kan nah itu ada kotak kecil kotak besar ayam ya begitulah keseharian kita bukan keseharian ya mingguan kita kalau belagi belanja kebutuhan sehari-hari karena kan nggak boleh keluar jadi kita belinya online aja dikirim juga bisa cmd kan jadi nggak usah khawatir busuk di jalan lah bahan-bahan makanan kita jadi demikian aja ya guys video kita hari ini terima kasih sudah menonton sampai selesai jangan lupa klik subscribe kemudian tonton juga video-video lainnya sampai jumpa di vlog berikutnya dan wassalamualaikum